Teror di Cerocus yang menyebabkan 133 warga Rusia tewas dan hari berkabung atas teror tersebut tidak mempengaruhi serangan Rusia terhadap Ukraina. Rusia terus membombardir Ukraina dengan persenjataannya baik dari darat maupun udara. Media Kiev, Ukrainska Pravda memberitakan bahwa pada Sabtu 23 Maret 2024, malam hingga minggu paginya, Rusia terus menyerang Ukraina. Kota-kota yang menjadi sasaran antara lain, Nipropetrovsk, Kherson, Nikolaiv, Odessa, Sumi, Kiev, Oblast Volin dan Lviv. Akibat serangan gabungan rudal dan drone sejumlah fasilitas penting mengalami kerusakan. Fasilitas listrik di Oblast Lviv dihancurkan dan menyebabkan ribuan orang kehilangan aliran listrik di Oblast Dnipropetrovsk. Maksim Kositsky, Kepala Administrasi Militer Oblast Lviv mengatakan, drone syahat menyerang fasilitas infrastruktur penting di Oblast Lviv semalam. Kebakaran terjadi Petugas pemadam kebakaran sedang bekerja di lokasi kejadian. Sejauh ini tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, ujarnya. Serhi Lissak, Kepala Administrasi Militer Oblast Dnipropetrovsk mengatakan, 3.000 rumah dengan total populasi 76.000 jiwa kini tidak memiliki fasilitas pemanas karena dihancurkan Rusia. Salah satu fasilitas medis mengalami pemadaman listrik. Pasokan listrik telah pulih. Puing-puing yang berjatuhan telah merusak jaringan pemanas dan saluran listrik di, kota, Kriviri. Beberapa rumah ketel di kota telah ditutup karena penurunan tegangan. 6 rumah sakit dan lebih dari 150 institusi pendidikan tidak berfungsi pemanasan, ujar Lissak. Lissak menambahkan bahwa Rusia juga menargetkan fasilitas infrastruktur penting di distrik Nikopol, Oblast Dnipropetrovsk. Puing-puing drone yang jatuh merusak fasilitas listrik. Pasokan listrik telah pulih, namun sekitar 10.000 konsumen mengalami pemadaman listrik selama beberapa waktu. Sementara itu Ukraina mengklaim telah menjatuhkan puluhan rudal dan drone yang terus diluncurkan Rusia. Angkatan Udara Ukraina mengaku telah menembak sebanyak 18 rudal dan 25 syahed yang diluncurkan Rusia pada malam tanggal 23 hingga 24 Maret. Komandan Angkatan Udara Mikola Oleschuk menyebutkan, rudal-rudal terkini dengan kemampuan presisi tinggi terus dilepaskan Rusia. Militer melaporkan bahwa Rusia menyerang dengan 29 rudal jelajah Kinshal KH-101 KH-555 yang diluncurkan dari 14 pembom strategis Tu-95MS dari Engels di Rusia, dan 28 UAV serang syahed diluncurkan dari Primorsko-Aktars dan menduduki Cape Cauda. Sebagai hasil dari upaya tempur anti-pesawat, 43 sasaran udara dihancurkan, 18 rudal jelajah KH-101 KH-555 dan 25 UAV serang syahed, 136-131 di Dnipropetrovsk, Kherson, Mikolaiv, Odessa, Sumi, Kiev, Oblastfolin dan Lviv, kata Mikola Oleschuk. Terima kasih telah menonton!